Intro Selamat datang di channel pendidikan Albilhak Kelas 4, tema 3, subtema 2, muatan pelajaran IPS Persebaran hewan di Indonesia Intro Apakah kalian pernah menonton film animasi berikut ini? Film animasi tersebut berjudul Rio Yang mengisahkan kehidupan burung Macauspix biru dari Brazil Burung ini dinyatakan punah pada bulan September 2018 Karena terjadi pendabangan hutan habitat aslinya di negara Brazil Indonesia juga punya burung yang sangat indah Sampai dijuluki burung surga Ayo kita cari tahu Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga kelestariannya Jika tidak, maka hewan tersebut akan menjadi langka dan punah Contohnya burung cendrawasi ini Ayo kita cari tahu tentang burung cendrawasi Burung cendrawasi disebut dengan burung surga Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki bulu yang sangat indah Bahkan kabarnya karena keindahan itu Burung ini jarang turun ke tanah dan lebih sering terbang hingga-hingga di dahan pohon Warna burung cendrawasi yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna Seperti hitam, coklat, orange, kuning, biru, putih, merah, hijau, dan ungu Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh dan sayap atau kepalanya Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka Habitat aslinya di hutan lebab Yang umumnya terletak di dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur Burung cendrawasi matikawat adalah jenis identitas provinsi Papua Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasi sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka Kabarnya, keberadaan burung cendrawasi kian lama kian terancam Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama Bulu cendrawasi juga diperdagangkan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa Tapi kini, burung cantik ini menjadi satwa yang dilindungi Beberapa jenis cendrawasi yang termasuk daftar satwa yang dilindungi antara lain Cendrawasi kuning kecil, cendrawasi botak, cendrawasi raja, cendrawasi merah dan tua Kalian bisa menyimak jenis burung cendrawasi pada gambar berikut Yang pertama adalah cendrawasi kuning kecil dengan ekor yang memanjang warna putih dan kuning Kemudian cendrawasi merah dengan bagian bulu sampai ekor berwarna merah Selanjutnya, cendrawasi botak dengan kombinasi warna hitam, merah dan biru pada bagian kepalanya Kemudian cendrawasi raja dan cendrawasi tua Kalian bisa simak pada gambar berikut ini ya Bagaimana cara melestarikan burung cendrawasi? Kita lihat yang pertama 1. Penangkaran di lokasi perlindungan 2. Mengembang biakan dan melestarikannya 3. Menjaga habitat dan populasinya 4. Tidak memelihara secara pribadi namun menyerahkan pada suaka margasatwa Hewan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe Yaitu tipe asiatis, tipe peralihan dan tipe australis Cendrawasi merupakan contoh dari hewan tipe australis Mari kita pelajari hewan-hewan berikut ini Hewan tipe asiatis Ciri hewan tipe asiatis yaitu Memiliki mamalia ukuran besar Banyak aneka jenis kera dan reptil Sedikit burung berwarna-warni Namun memiliki burung bersuara merdu Seperti parkit dan beo Persebaran fauna tipe asiatis Ada di pulau berikut Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Berikut adalah contoh beberapa hewan tipe asiatis Yang pertama gajah Sumatera Kedua harimau Sumatera Badak Jawa bercula 1 dan bercula 2 Orang hutan Beruang madu Serta burung bel Selanjutnya Hewan tipe peralihan Ciri hewan tipe peralihan yaitu A. Banyak hewan langka dan endemik B. Hewan hanya ada di Indonesia C. Ada berbagai jenis reptil D. Hewan purba dapat hidup dan berkembang biak Persebaran fauna tipe peralihan Terdapat di pulau 1. Sulawesi 2. Maluku 3. Nusa Tenggara Berikut adalah contoh Dari hewan tipe peralihan Yang pertama komodo Selanjutnya ada anoa 3. Babi rusak 4. Tapir 5. Tarsius 6. Burung maleo Fauna tipe peralihan ini disebut juga dengan fauna tipe Indonesia bagian tengah C. Hewan tipe australis Ciri hewan tipe australis yaitu A. Banyak burung berbulu indah seperti cendrawasi dan kasuari B. Ada hewan berkantung C. Mamalia berukuran kecil D. Memiliki ikan tawar yang sedikit Persebaran fauna tipe australis ada di pulau berikut Yang pertama papua 2. Halmahera 3. Kepulauan aru Berikut adalah contoh dari hewan tipe australis Yang pertama cendrawasi 2. Burung kasuari 3. Burung kalkun 4. Kanguru 5. Koala 6. Platipus Fauna tipe australis ini disebut juga dengan fauna Indonesia bagian timur Apakah kalian pernah ke kebun binatang? Satwa apa saja yang kalian lihat? Tulis hewan dan tipenya di kolom komentar Terima kasih sampai jumpa Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax